Jadi berlaku konsumen, kita kurang lebih ya bakalan belajar tentang konsumen Kan kemarin gue sudah belajar tentang pemasaran, gimana kita memasarkan produk atau pemasaran jasa juga Nah sekarang kita ingin tahu gimana sih konsumen itu sebenarnya ya kan Sebenarnya mbak-mbak bisa lihat dari orang-orang di sekitar atau diri mbak sendiri sebenarnya kan Mbak-mbaknya juga konsumen kan Juga biasanya beli apa, beli apa, masuk konsumen Nah disini Waalaikumsalam Halo apa kabar Bentar-bentar saya absennya dulu Ini lho gak keluar semua yang barusan dateng nih Namanya cuma terpampang mbak Swartini aja Oke, jadi ini modul 1 kita bakalan membahas tentang pemahaman konsep dan studi berlaku konsumen Dalam strategi, dalam pengembangan strategi pemasaran Baru bisa ngetik Siapa yang baru bisa ngetik Mas Nonota Jadi kan kalau kita mau bikin strategi pemasaran Kita kan harus tahu dulu kan konsumen kita siapa Ya kan, kayak waktu sebelum bikin kita STP atau bikin marketing list kita harus tahu dulu konsumen kita seperti apa Nah makanya itu kan kita harus paham dulu tentang perilaku konsumen Supaya nanti bikin strategi pemasaran ya Bisa pas mengenai sasaran Nah kita pelajar disini Untuk kegiatan belajar pertama Itu akan bahas tentang konsep dasar perilaku konsumen Nah ini Ini ada beberapa dari penelitian orang luar Kayak dia mendefinisikan perilaku konsumen itu apa Ini macet-macet juga ini Sebentar ya, sebentar Ini kenapa BBD-nya tidak mau gerak Kayaknya perilaku konsumen itu apa Mbak? Mas Sama lihat buku ya Coba ya Aduh nih gak bisa ini-ini-ini bisa Oke Sebentar, BBD-nya macet Gak bisa gerak ini Oke Ya Allah Ya sudah Ini menurut Sifman sama Kanwuk Di tahun 2004 Perilaku konsumen yaitu Perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen Dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi Dan menghabiskan produk jasa Dan jasa yang mereka harapkan Sedangkan Solomon Juga ini Studi terhadap proses yang dilalui oleh individu atau kelompok Ketika membeli dan menggunakan Jadi intinya Kita akan bahas tentang konsumen Dan ini kenapa BBD-nya gak bisa Gerak Coba Aduh Ada yang tahu bedanya Customer sama konsumer gak? Bedanya konsumen sama pelanggan Ada yang tahu gak? Star bola Star bola Star bola Halo Halo Ya ini BBD-nya gak bisa gerak belah sini Yang apa Ada yang tahu gak bedanya customer sama konsumer? Halo? 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 Mbak Eeng ini kapan datangnya? Kan? Jadi gak tahu nih Kalau ada yang masuk Yang baru datang Yang baru datang Anu ya Kasih Kasih tanda ya Soalnya gak muncul ini Di hitunya Jadi Mbak Eeng benar Bedanya customer sama konsumer Kalau customer itu orang yang membeli Jadi pelanggan yang membeli barang Tapi kalau konsumer Dia yang menggunakan barang tersebut Jadi customer juga belum tentu konsumer Konsumer kadang-kadang juga bukan yang beli kan Tergantung kondisinya Jadi itu bedanya ya nanti Jadi hati-hati penggunaan kata-kata customer sama konsumer Tergantung konteks yang mau dibicarakan apa Ini apa? Ini PPT-nya gak jalan Ayo Kita langsung lihat buku module-nya aja ya Mbak-mak Ini PPT-nya gak bisa jalan ya Halo Masih bisa denger suara saya gak? Halo Bisa denger suara saya? Apa masih ngomorsek? Ini pilih ini Ini kenapa tuh ya? Ini pilih ini Aku malsek banget Masih kok merosok mbak Halo Terima kasih telah menonton